Pemirsa ruas jalan di Nangamau, Tepidah yang merupakan jalan provinsi, kondisinya rusak parah. Dan camat meminta kepada Gubernur Kalbar untuk melakukan perbaikan sesuai dengan status jalan tersebut. Beginilah kondisi ruas jalan Nangamau, Tepidah yang rusak parah sejak puluhan tahun lalu. Jalan yang berstatus jalan provinsi itu belum pernah dilakukan perbaikan oleh pemerintah provinsi Kalbar. Camat Kayan Hulu, Yudhius mengatakan kondisi kerusakan jalan hingga saat ini parah. Ada tujuh titik yang parah dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Bahkan tidak jarang kendaraan yang melintas terbalik karena kondisi jalan yang buruk. Ruas jalan Nangamau, Tepidah menjadi satu-satunya akses jalan masyarakat menuju ibu kota ke Bupatan Sintang selain jalur sungai. Kondisi itu menyebabkan harga sembakang mahal serta BBM yang sering terjadi kekosongan. Jikapun ada harganya jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh pemerintah. Kondisi jalan Nangamau terbeda ini kondisinya sangat-sangat rusak parah ya. Kondisi sampai hari ini sekitar tujuh titik yang betul-betul melumpuhkan aktivitas melalui lalang kendaraan itu. Kemudian aspek lain juga kita tahu bahwa itu salah satu-satu-satunya jalan yang menghubungkan secara Sintang ke BBM. Tidak ada alken atik selain sinai. Jadi kita berkata bahwa pemerintah provinsi yang mempunyai status jalan itu segera meninjala yuti atau segera... Yudius mengharapkan pemerintah provinsi Kalbar segera melakukan perbaikan urus jalan Nangamau terbiah yang menjadi peranah pemerintah provinsi. Sebab jalan itu satu-satunya akses masyarakat melalui jalur daerah menuju ibu kota ke BBM Sintang. Terima kasih telah menonton!